Intro Pemirsa pandemi covid-19 yang hingga kini belum selesai telah memporak-porandakan seni-seni kehidupan masyarakat diantaranya perekonomian yang membuat masyarakat berhutang dengan riba. Untuk membantu masyarakat membuka peluang di masa pandemi covid-19 ini komunitas bisnis syariah tergabung dalam grup Horas Indonesia hebat memberikan solusi usaha di mana mitra diajak untuk bersinergi mengejar keberkahan dengan menjalani usaha perniagaan tanpa hutang dan tanpa riba. Guna mengajak lebih banyak lagi masyarakat yang akan merasakan kebermanfaatan serta peluang sukses di komunitas bisnis syariah ini GHI hebat mengajak seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Pulau Sumatera untuk menjadi bagian dari mitra komunitas bisnis syariah dengan menggelar seminar yang diikuti mitra komunitas bisnis syariah GHI hebat dari seluruh Pulau Sumatera selama dua hari di Medan kemarin. Seminar komunitas bisnis syariah GHI hebat ini memperkenalkan PTB sebagai sebuah perusahaan yang berbisnis dan berniaga dengan berbagai produk karya putra bangsa yang dilakukan tanpa hutang dan bebas riba sekaligus membantu umat dari hutang dan riba serta berkeinginan melahirkan miliarder-miliarder baru tanpa riba. Menurut founder GHI hebat PTBes Rahmat Mudiansyah Ritonga bisnis berjaringan PTBes ini selain telah mengeluarkan berbagai produk yang sudah mempunyai sertifikat halal juga sudah disertai dengan sertifikat sistem bisnis syariah dari Majelis Ulama Indonesia. Legalitas dan kualitas produk PTBes memberikan kemudahan kepada para mitra usaha untuk menjalankan bisnis ini dan sebagian besar mitra usahanya termotivasi bergabung agar terbebas dari hutang riba dari hasil bisnis ini. Support sistem kita ketika siapapun orang yang merasa dengan kehidupannya belum mampu untuk membangun kebaikan dalam keluarganya silahkan di bisnis PTBes kita siap untuk memberikan support memberikan pembinaan, memberikan training kepada mereka semua. Di saat hari ini kita kondisi pandemi yang sangat luar biasa mengganggu ekonomi ini bentuk dari salah satu solusinya gitu. Jadi kita harus bergerak terus jangan bergiam diri, jangan langsung larut dengan kondisi pandemi yang luar biasa ini. Alhamdulillah kita disini memberikan solusi. Prokes tetap kita utamakan. Founder GHI Hebat, Agustina Mayarambe mengatakan selain memberikan berbagai kemudahan kepada mitra komunitas syariah GHI Hebat juga memberikan reward hingga membuat para mitra usahanya memiliki kehidupan yang sejahtera. Saya harapkan mereka setelah mendapatkan pelatihan satu malam dua hari di training full day ini mereka pulang punya ilmu, punya bekal sehingga mereka bisa mengeksploitasi di lapangan apa yang mereka dapatkan dan menyampaikan kepada masyarakat. Sehingga semakin banyaklah orang-orang yang tahu bahwa hidup ini bisa memiliki harta tanpa kita harus berhutang dan beribah dengan pihak finans yang menyebabkan banyak masyarakat menderita karena tidak sanggup membayar. Pada kesempatan itu diserahkan reward kepada para mitra atas keberhasilannya dalam usahanya. Sementara itu pemirsa legalitas dan kualitas berbagai produk yang dihasilkan PT.BES adalah mempermudah kepada para mitra usahanya untuk menjalankan bisnis tersebut. Pada umumnya mitra usaha termotivasi untuk bergabung agar dapat terbebas dari hutang riba dari hasil bisnis tersebut. Setelah berkecimpung dalam bisnis syariah ini tidak sedikit mitra usaha PT.BES merasa ketagihan dan pada akhirnya fokus menjalankan bisnis ide. Seperti diakui seorang anggota DPRD Riau, Adam Syafaat yang baru saja bergabung di PT.BES yang sangat tertarik sistem bisnis yang diterapkan Komunitas Bisnis Syariah Grup Horas Indonesia, KHI Ebat, yaitu Tanpa Hutang Tanpa Riba. Adam Syafaat mengatakan, selain memberikan peluang bisnis tanpa riba dan tanpa hutang, PT.BES memiliki program dalam membantu masyarakat petani seperti bantuan pupuk yang saat ini sangat mahal, hingga masyarakat yang tidak meningkat kesejahteraannya sekalipun harga sawit saat ini sedang mengalami kenaikan, namun adanya solusi eco-farming masyarakat bisa menambah ekonominya. Menurut Adam Syafaat, bisnis yang diterapkan PT.BES sangat membantu masyarakat dalam melepaskan dari berbagai segala bentuk riba yang bahagia, maksud kami bahaya, dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Jadi apa yang bisa membuat pensiun? Pensiun seperti disampaikan oleh Pak Ponder tadi, bahwa pasif income saya lagi berpikir, apa bisnis yang bisa membuat tambahan untuk pensiun. Ini pertama saya mendengar ketika warga datang, yaitu bisnis berkah anti riba. Ini saya sangat senang sekali, karena saya backgroundnya juga agama, sangat senang sekali bagaimana menjauhkan masyarakat daripada riba ini. Karena riba ini luar biasa bahayanya ini bagi masyarakat. Mudah-mudahan dengan kita ikut bisnis ini, Allah SWT mengijabah mudah-mudahan kita mempunyai pasif income yang layak. Bisnis apapun tidak akan berkembang apabila dilakukan dengan cara memakai riba, bahkan tidak ada berkahnya bila dipandang dari sisi agama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.